Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua Alhamdulillah kita bertemu dalam Kegiatan Bincang Podcast Serjas Bersama Tangerang Utara News.com Hari ini bersama host Budi Usman Kali ini kita kedatangan tamu Seorang penggiat pendidikan, praktis pendidikan Hari ini kita akan mengangkat sebuah tema Berjudul Peran sekolah untuk penguatan kualitas pendidikan Selamat malam Ijin Dengan Bapak Ahmad Jamroni ya Ya betul Pak Budi Apa kabar Pak Jamroni Alhamdulillah baik Puntan bisa dibuka maskernya Biar lebih terlihat mengambil tempat Lokasi Di lokasi yang cukup asri, indah Menawan serta Apa namanya Sejuk ya Yaitu Taman Kelompok Wanita Tani Desa Pangkalan Atau disebut Taman KWT Pak Ahmad Jamroni Betul namanya Ahmad Jamroni Belum berubah Belum Pak Alias Acing Acing itu Kalau orang Sunda itu Anak yang baik Si Acing ya Temannya si Uyang Bukan begitu Oke Saya jangan teman si Ucok aja Ucok Jadi gimana Kalau bicara pendidikan ini Saya lihat di rekam saya ini Pak Acing ini selain Acing aja ya Boleh ya Selain aktif di praktisi pendidikan Juga tercatat sebagai ketua komite ya Di SMP 1 Teluk Naga Atau SMP TNA Mungkin bisa minta pendapat Pak Acing Terkait tema kita ini Bagaimana menurut Pak Acing Datang apa namanya penguatan peran sekolah Untuk peningkatan pendidikan Ya Kalau hemat saya Tentu Sekolah adalah Salah satu Lembaga Atau Lembaga yang Memiliki Peran yang cukup Kuat ya Untuk Kualitas pendidikan Karena Sekolah disini Dalam hak Dalam hal ini Sekolah formal tentunya Gitu ya Sehingga Peran sekolah Yang ada ini Dalam rangka penguatan pendidikan Tentu juga membutuhkan Membutuhkan Dukungan banyak pihak ya Selain Sekeholder seperti Masyarakat Juga Tentu peran Swasta dan Pemerintah juga Diperlukan dalam hal ini ya Jadi intinya sinergitas Masyarakat Pemerintah Dan pihak sekolah Betul Tadi sinergitas yang Pak Budi sampaikan juga Saya rasa itu Kemudian Apa Pisi-misi Daripada Kabupaten Tangerang Yang Yang apa namanya Cerdas tadi ya Ini kalau Kalau ditanya Sudah terwujud atau belum Ini sedang berjalan Pak Budi ya Sehingga Proses ini juga Proses perjalanan ini juga Benar-benar harus disikapi Secara Secara bijak gitu Betul Betul Tumbuhnya sekolah-sekolah swasta ini Berdampak apa Terhadap pendidikan Di wilayah kita Ususnya Pantura Umumnya Tangerang Iya Sebenarnya Keberadaan sekolah swasta Kalau dilihat dari sejarah juga Memang Sebelum berdirinya Sekolah-sekolah negeri Sebelum Republik berdiri ya Sebelum Republik ini berdiri Sudah Sudah lebih dulu Sekolah-sekolah swasta Baik yang berbasis agama Maupun yang berbasis Nasional ya Betul Kemudian Transerta Sekolah swasta ini Dengan Dengan Tumbuh Seiring tumbuh Kembangnya sekolah swasta Kemudian juga Tentu Banyaknya Sekolah swasta Yang ada di wilayah kita Khususnya di Kabupaten Tangerang Tentu ini Memberikan Memberikan Sebuah dorongan Atau Simulus yang luar biasa Bagi terwujudnya Pisi-misi Kabupaten Tangerang tadi Perhatian Pamanita Kabupaten Tangerang Melalui dinas pendidikan Terkait Dengan Pemberdayaan Dan peran Serta kepada sekolah swasta Sudah siapa Menurut Pak Ceng Sejauh ini Perhatian Tanyaan Pak Budi Ini tentu semuanya Sebenarnya Kalau ditanya satu persatu Kepada Persekolahan swasta Yang ada Baik itu Di semua level Ya Antinya di semua jenjang SD CMP SMA Tentu Tentu Jawabannya Kurang lebih sama Apa itu Tentu Jawabannya masih kurang Masih kurang Kurang lebih seperti itulah Kurangnya dalam hal Anggaran Atau dalam hal yang lain Mungkin menyeluruh Ya Pak Budi Artinya Seperti ini Bukan sebatas Anggaran saja Artinya Pemberdayaan Kepada Tenaga Pendidik Kemudian Sementara ini Subsidi negara Terhadap guru-guru swasta Sudah Maksimal Atau Belum Untuk Apa Guru-guru swasta ya Dari pemerintah Perhatiannya Kalau yang Kami rasakan Sejauh ini Dari pemerintah pusat Itu ada Seperti Sertifikasi Bos ada Bos Bos Ada Untuk swasta Cuma kalau berbicara Daerah Ini tidak Semuanya Bos daerah itu Belum Juga bisa Dirasakan Oleh Semua Tapi diaturan Diaturan kan Tidak ada larangan kan Daerah memberikan Bos kepada swasta Terkait regulasi juga Misalnya Kalau SMA SMK Mungkin kaitan Provinsi Kalau SMP SMP Kemudian juga Kalau MTS MTS Mungkin kaitannya Ke Lintas Sektoral Yang ke pusat Segala macam Kemudian Kalau SMP Dalam hal ini Mungkin bisa Bisa apa ya Binas pendidikan Kabupaten SMP Kewenangan Kabupaten Betul Betul SDSMP Kewenangan Kabupaten Sejauh ini gimana Atensi dari Binas pendidikan Terhadap Nasib-nasib Guru Dan sekolah-sekolah swasta Yang Pak Ceng sendiri Lihat Sekarang objektif Kalau saya gini Kebetulan Saya ini kan Dari Madrasah Berarti kemenak Hanya kebetulan Saya tadi Di komite SMP Banyak juga Tahu juga Tentang Teman-teman Yang ada di Sekolah Yang selama ini Mereka juga Sering juga Sampaikan kepada Saya juga Bahwa Memang Kalau bicara Kurang Masih Kurang Mungkin Mudah-mudahan Dengan Dengan Apa namanya Bincang-bincang Kita Kali ini Juga bisa Mendorong Pemerintah Kabupaten Tangerang Untuk bisa Lebih Berdaya Dan memberdayakan Kalau Madrasah kan Itu ada keuangan Kemenakan Berarti ada Kandep Ada kanwil Sejauh ini Gimana Perhatian Daripada Kemenak Terhadap Sekolah-sekolah Berbasis Keagamaan Kemenak Sama saja Kurang lebih Sama Ini artinya Kalau bos Ya ada Kalau Sertifikasi Ya ada Mungkin Untuk Yang lain-lain Ini Belum Juga Belum Misalnya Seperti Tidak semua Tidak semua Persekolahan Atau Madrasah Ini juga Merasakan Misalnya Apa itu Sifatnya Fisik Gitu Mungkin Jadi Saya tahu Saya Paceng ini Dulu Tahun-tahun 2000 Sepet aktif Di Lembaga Swadaya Ini kok Sekarang Menghilang Kenapa Menghilang Karena Memang Sudah Capek Bergerak Atau Memang Lebih Fokus Ke Pendidikan Kalau Dibilang Capek Bergerak Gerak Terus Ya Mau Saya Di Pendidikan Mau Saya Di Masyarakat Tetap Saja Penurahan Ini Tetap Di Pergerakan Ada Pertanyaan Dari Masyarakat Saya Terkait Dengan Maraknya Sekolah Sekolah Negeri Yang Tumbuh Di Wilayah Pantura Menurut Pak Acing Apa Persi Pak Acing Terhadap Keberadaan Sekolah Sekolah Negeri Yang Tumbuh Baru Di Wilayah Pantura Ada SMP Baru SMP Baru SMP Baru Kira-kira Bagaimana Kalau dari sisi Peningkatan Kualitas Pendidikan Yaitu Ini Yang Yang Sangat Krusial Kalau Menurut Hemat Saya Sebenarnya Disini Ada Persoalan Ada Persoalan Swasta Yang Juga Memang Harus Benar-benar Diprotek Eksistensinya Sampai Sampai Yang Harus Sama-sama Kita Pahami Garis Bawah Itu Dulu Underline Seperti Itu Kemudian Pertumbuhan Munculnya Sekolah-sekolah Baru Seperti Yang Pak Budi Sampaikan Ini Kita Nggak usah Nyebut Nama Sekolah Pokoknya Sekolah Negeri Baru Dimanapun Berada Saya Secara Pribadi Atas Nama Pergerakan Sangat Sepakat Hanya Mungkin Yang Perlu Dibenahi Kemunculan Pendirian Sekolah Baru Ini Benar-benar Harus Sesuai Dengan Kajian Akademis Kemudian Juga Ada Dasar Yuridis Jangan Tiba-tiba Misalnya Sekolah Ini Belum Punya Gedung Lantas Sudah Menerima Siswa Baru Kasian Juga Pemerintah Kabupaten Tangerang Kalau Kondisinya Seperti Ini Kalau Belum Siap Infrastruktur Selesaikan Dulu Itu Harapan Kami Selain Itu Ini Juga Keberadaan Keberadaan Sekolah Baru Itu Sekolah Negeri Baru Itu Tentu Kan ada Mekanisme Yang harus Ditempuh Misalnya Mengenai Jarak Dengan Sekolah Swasta Kemudian Rasio Lulusan Sekolah Asal Yang Sebagainya Yang Muaranya Untuk Kualitas Kan Bukan Mencari Jumlah Kualitas Sekolah Sekolah Terima Sekolah Keberadaan Sekolah Negeri Yang Ada Juga Saya Rasa Juga Tidak Semuanya Maaf Ya Kalau Saya Tidak Berkualitas Saya Keterlaluan Mungkin Perlu Peningkatan Ya Karena Regulasi Jumlah Ini Kan Akhirnya Ngerusak Prestasi Juga Rumah Yang Jauh Terpaksa Dengan Segala Cara Orang Tua Murid Harus Menggolokan Sekolah Akhirnya Rumah Yang Dekat Tapi Kualitas Akademiknya Minim Akhirnya Masuk Amigo Antara Prestasi Dengan Regulasi Saya Alumni SMP1 Jujur Aja Sedih Juga Sekarang Kondisinya Bagian Juga Keluhan Keluhan Dari Teman Pendik Di Sekolah Sekolah Negeri Tapi Sebenarnya Sebuah Pembelajaran Juga Buat Kita Semua Bahwa Kalau Dulu Kan Yang Masuk Sekolah Negeri Anak Anak Kita Yang Dengan Nilai Sudah Distandarkan Ada NEM LAH Nah Sekarang Kan Ipatnya Jona Masih Misalnya Lantas Yang Jauh Itu Akhirnya Tidak Bisa Masuk Sekolah Negeri Nah Ini Yang Terlalu Dipahami Negeri Sekarang Gratis Kira-kira Akselerasinya Dengan Kualitas Gimana Pengarung Gak Dengan Gratis Untuk Peningkatan Butuh Iya Iya Apa Justru Kalau kita Bandingkan Dengan Dengan Sekolah-sekolah Sedikit Kita Bandingkan Kalau Suasa Ada masalah Karena Suasa Memang Dia Suadaya Kan Dia Kalau Tidak Mendapatkan Pendapatan Dari Rezeki Orang Tua Bisa Berdaya Dengan Bos Kalau Kondisi Seperti Itu Maksudnya Gini Dengan Gratis Negeri Yang Gratis Dengan Suasa Yang Tidak Gratis Misalnya Pasti Pilih Gratis Pasti Pilih Yang Gratis Gitu Kan Tetapi Ketika Bicara Gratis Sudah Sesuaikah Gitu Kan Apa Namanya Teman-teman Di Ini Untuk Meningkatkan Kualitas Saya Melihat Sisi Lain Dari Suasa Yang Memang Juga Tidak Gratis Tapi Banyak Juga Sekolah Terutama Di Wilayah Kita Karena Khawatir Mungkin Tidak Ada Peminat Maka Mereka Juga Memberanikan Diri Juga Menggratiskan Gitu Kan Ya Menggratiskan Itu Banyak Di Persekolahan Suasta Dan Di Madrasah Suasta Juga Demikian Tidak Mungkin SPP Jadi Gini Saya Potong Garis Bawahnya Underland Keren Bahasa Underland Bahasa Jaksel Keluar Nih Nomor Di mana Underland 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 Underground Pak Acing Setuju Secara Pribadi Dengan Adanya Sekolah Negeri Baru Cuma Tadi Bilang Infrastruktur Apihin Dulu Ya Apa Dampak Negatif Kalau Sekolah Baru Itu Belum Ada Bangunan Terus Nerima Murid Apa Dampak Negatif Ya Pertama Tentu Membuat Malu Ya Kalau Menurut saya Malu Negeri Apa Bukan Karena Sentimentil Bukan Ya Bukan Karena Sentimentil Bukan Ada Ya Ketika Disitu Sekolah Sekolah Baru Ada Wacana Muncul Opini Bahwa Sekolah Suasa Tidak Mau Bersaing Itu Tidak Tidak Kesana Bukan Sekolah Tidak Mau Bersaing Kalau Bersaing Itu Artinya Gini Masa Kelas Berat Berat Lawan Kelas Bantam Junior Ini Dikasih Basoka Ini Dikasih Artinya Kembali Kepada Orangtua Betul Sementara Ini Banyak Pendirian Pendirian Sekolah Baru Itu Aspirasi Aspirasi Itu Bukan Bisa Dijadikan Dasar Yuridis Sementara Ini Sekolah Sekolah Baru Yang Bermunculan Apapun Ada Komunikasi Persujuan Atau Dengan Sekolah Swasta Disini Letak Komunikasi 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 Banyak Teman Suasa Juga Terkejut Tiba-tiba Mereka Diundang Dalam Posisi Penerimaan Siswa Baru Sekolah Negeri Baru Harusnya Ada Sosialisasi Sosialisasinya Dimana Sementara Ini Belum Dilibatkan Sementara Ini Sepertinya Belum Pernah Ini Mungkin Pesan Untuk Pendidikan Untuk Pacamat Juga Untuk Iyalah Iyalah Jadi Pentingnya Komunikasi Dan Bagaimana Semuanya Bisa Berperasaan Jadi Saling Menjaga Menjaga Hati Pak Pak Degong Oke Itu Mungkin Sekilas Dari Pembaran Bapak Kalau saya Tanya Ini Tidak Habis Sampai Subuh Ini Rapa Aceh Ini Termasuk Talenta Muda Yang Serba Bisa Dia Palugada Apalumita Ada Jadi LSM Kepala Sekolah Direktur Eksekutif Borongan Jadi THR Ngambil Sendiri Saya Belajar Banyak Dari Pak Budi Juga Padahal Ilmu Sudah Sebuang Buang Dipengutin Juga Akhirnya Oke Itu Mungkin Dari Kita Terima Kasih Pak Jamroni Atas Waktunya Kesimpulannya Adalah Pendidikan Itu Penting Untuk Peningkatan Kualitas Kita Dan Dari Pendidikan Nanti Akan Muncul Orang-orang Besar Ya Betul kan Kita Harap Nanti Dari Pantura Teluk Naga Akan Muncul Gerasi Muda Mungkin Bisa Jadi Presiden Bisa Jadi Menteri Ya Pengangguran Banyak Jadi Jangan Tambah Lagi Pengangguran Yang Ada Jadi Itu Dari Saya Mudah-mudahan Apa yang Disampaikan Oleh Pak Aceh Yang tadi Ini Memberikan Edukasi Yang Positif Kita Bicara Bukan Untuk Sudut Sempit Kita Bicara Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Lebih Luas Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Oke Saya Apresiasi Sekali Ini Podcast Pangerang Utara News.com Mudah-mudahan Jadi Lebih Baik Karena Tentu Dengan Keberadaan Podcast Pangerang Utara News.com Ini Banyak Sudah Hal-hal Positif Yang Bisa Terekam Yang Bisa Kemudian Dengar Disampaikan Kepada Masyarakat Umum Kepada Pemerintah Secara Luas Kepada Pangerang Utara Mengenai Banyak Hal Dari Sisi Lingkungan Pembangunan Pendidikan Dan Lain-lain Sehingga Saya Berharap Podcast Pangerang Utara News.com Harus Tetap Ada Dan Tetap Menikah Kualitasnya Saya Lagi Terima 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 Terima